Pemuda-pemudi anak-anak hari ini pemimpin masa depan sebagaimana Allah mempersiapkan Nabi Adam Nek apa-apa nganggau ilmu kepenak ketemune Kalau apa-apa diimbangi dengan ilmu ya mudah ketemune Soalnya Allah kepada Nabi-Nabi diberikan perkara ilmu Nabi Adam menggunakan alam dunia punya anak-anak-anak-anak Nabi Adam orang marisi perkara lemah Anak-anak Nabi Adam tidak diberikan perkara jabatan Tidak diberikan perkara pangkat Tapi diberikan perkara ilmunya Gaya ilmu ini Gaya caranya dati bupati Gaya caranya dati sugi Gaya caranya diberikan cara Mulai nenek anawong pintar wong hebat kepada orang-orang yang di sekitaran Laut jangan diberikan perkara ikan Berikan perkara jala Karena apa ini diberikan perkara ikan Ikannya enteng ya Soalnya bisa makan apa-apa Berikan ilmu caranya jala Berikan ilmu caranya jaring Gaya caranya Gaya caranya Soalnya kalau diberikan iwak wong-wong pinggir segar dulu ketika belum ngerti ilmu Berikan perkara jala Gaya caranya Ilmu ini Gaya caranya Gaya ilmu ini Mudah Seperti itu Wong gunung Wong gunung ketika belum punya ilmu Kur diparingi Jeruk Diparingi Mangga buahnya Entong buah yang sorry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimanpun berada Yang namanya dakwah itu memang wajib Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban Apapun Lantaranya Apapun Alatnya Apapun caranya Di antaranya adalah dengan sosial media atau media sosial Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi Di channel youtube Hendro Setiadi Untuk menebar kemanfaatan Menebar kebaikan Semoga semakin sukses Jaya maju terus Channel Hendro Setiadi Jangan lupa teman-teman Untuk like, komen, subscribe And share di channel youtube Hendro Setiadi Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, 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 share Selamat menikmati Sallallahu alayhi wa rahmat Ya Habibi Ya Muhammad Ya Habibi Ya Muhammad Ya Habib Anari Iyamu ayat, Iyamu majat Iyanyi bahan, Iblatai mirmat Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Ashrak albedr alaihna Makhzat binahu alaihi wa sallam Ashrak albedr alaihna Makhzat binahu alaihi wa sallam Makhzat binahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Bismillah alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Assalatu wa sallamu ala asarafi al-anbiya wal-mursaleen Sayyidilah gharim wa hajjalin al-tahirin Kambin fi'atih Alilatina ghalabat fi'atang Sallallahu alaihi wa sallam Alayhi wa sallimu taslima Alayhi wa sallimu taslima Lilwaladi alal walid Salasatun hukukin Ayyuhassina ismahu Ayyuhawijahu Ida adrak Ayyuhallimahu alkitab Alkitab ayah al-qur'an Amma ba'ad Al-Fatih ال-kali Alayhi wa sallamlogu ala asarafi al-anbiya wal-fatih al-rahi wa sallam Qaggerati alela Alayhi wa sallam Lata alayhi wa sallam Maha ML Yang saya dihormati kamu Nabi Wa sallam inggang kebarang somorawi, inggang tansak kulo ta'atimi, kulo gurmati sedoyo para muallim, murabi, para masyayikh inggang sangat kulo direkakan fatwa dan sedoyo, pandungo dan sedoyo dua arsini pun kulo suun, kulo direkakan inggang tansak kulo gurmati keluarga besar, ranting, sumingkir pangarsanipun Dewan Suriah dan Fitihah ibu muslimat, fatayat, kewe ansur, banser rekan-rekan nita, ibnu IPPNU sedoyo poro santriwan, sandriwati, dan wali santri dan sedoyo poro calon-calon haji, calon hajjah Allahumma keluarga besar, bapak Hamdi asli Singapura serta ibu Mia Sumarni, binti almarhum bopo mislam serta adik saya, dek Rizwan, kahfi Hamdi kita doakan semoga keluarga bapak Hamdi diberikan keluarga yang barokah keluarga yang mawaddata wa rahmah ma'as sakinah minat dunya hatal akhirah di Rizwan, kahfi Hamdi dijadikan Allah adalah anak ditulis oleh Allah adalah anak anak yang salih, anak yang alim anak yang bisa mengekat kerajaan martapat orang tua dan membawa kebagusan, kemaslahatan, kemanfaatan, kebarokahan untuk masyarakat sumingkir untuk keluarga, untuk desa, agama, dan negara amin Allahumma tidak lupa kita doakan semoga para pedagang para bakul-bakul diberikan kemudahan rezeki diparingi laris barokah Allahumma coro bahasa Inggris ya laris manis tanjung kimpul barangi habis duit ya Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bih ghaulina alhamdulillahi rabbil alamin ganti sholawat salam kita sanjungakan paring panggilan bono teman-teman baginda Rasulullah Muhammad ganti biasan sholawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Nabi Allah Rasulullah yang kita nantikan syafaat yaumil kiamah amin Allahumma ya rabbal yang pertama saya oleh Pak Hamdi dan seluruh keluarga besarnya terutama Bu Mia saya supaya sowan sumingkir meriki cerip lagi meriki yang pertama saya itu adalah kita supaya derek-derek ziyadah doa milukon padandungo karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan cepat terkabul maka dari itu khusus nuzon kita bersama nyubun karo kusti Allah saya itu sing temenan nyubun karo Allah semoga dikri suankah bihamdi tipun khitan tipun islami diberikan adalah sebuah kemudahan rejeki kemudahan akal sehat kemudahan awak sing sehat wal'afiyah Allahumma deh hamdi deh risuan kahfi hamdi adalah anak yang barokah anak yang sukses dunia akhirat mulia dunia akhirat dicamin bahagia selamat karo Allah dunia akhirat anak sing soleh alim barokallah Allahumma al-fatiha nomor 2 nomor 2 gua memang sengaja karo kupluk pada jumatan terus mangkat gua memang sengaja ya main ketonan danom lah jalanan yang nganggu bilang keton tua banget mulanya ya lona lona main ketonan yang nganggu kupluk bongkula sembahyang jumatan terus mangkat pemunggu-munggu sedaya masyarakat sumingkir sumingkir ini seduk lagi sehat barokah warah selamat Allahumma deh risuan kahfi oleh bu Mia dan Pak Hamdi maaf saya mandan campur karo bahasa Indonesia peng saya oleh Pak Hamdi saya dari kelahiran Madura cuma besar di Singapura deh risuan bin Bopo Hamdi Bapak Hamdi punya kewajiban besar punya kewajiban luhur adalah mempersiapkan calon pemimpin masa depan kecil dek risuan masih kecil nih anak kecil seperti dek risuan tenang saja suatu saat dek risuan pasti dan memiliki potensi dari presiden dari bupati anak-anak ini ini saya butuh Pak C. Yusuf ini yang digendrog itu insya Allah calon-calon kepala dinas calon bupati Cilacap nyatanya Pak Tato ganti Siki PLT wajon esok pilihan ganti terus-ganti terus sampai anak-anak kita di sum mingkir kenapa pemuda pemimpin pemimpin masa depan sebagaimana Allah mempersiapkan Nabi Adam Nabi Adam menggunakan anak-anak punya anak-anak 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 Nabi Adam orang marisi perkara lemah anak-anak Nabi Adam tidak diberikan perkara jabatan tidak diberikan perkara pangkat tapi diberikan perkara ilmunya ilmunya caranya jadi bupati caranya jadi sugi caranya diberikan cara mulanya anak-anak pintar hebat kepada orang-orang yang di sekitaran laut jangan diberikan perkara ikan berikan perkara jala karena diberikan perkara ikan ikan bisa makan apa-apa berikan ilmu cara jala berikan ilmu cara jaring kalau diberikan iwak pinggir segar dulu ketika belum ngerti ilmu berikan perkara jalan 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 ilmu jalan mudah seperti itu orang gunung orang gunung ketika belum punya ilmu kur diparingi jeruk diparingi mangga buahnya buah yang saya makan apa-apa kasih anak pacul silahkan ditanam ilmunya barokah ilmu dati urib barokah ilmu dati mulia karena ceklan ilmu betul orang pinggir segar jangan dikasih ikan kasih jala kasih ilmu memanfaatkan lingkungan gilo cara ninggolet orang gilo cara budi daya itu akan berangsur sampai anak anak masih merasakan ilmu tersebut meregane ketika iwake entong walaupun cindipangan entong tapi masih punya ilmu cara ninggolet orang cara ninggolet ini itu barokah perkara ilmu lihat paham di kepada dek risuan adalah mempersiapkan seperti itu anak 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 nabi adam orang diberikan perkara jabatan sawah lemah orang nyatanya walaupun bocah orang lemah orang sawah orang apa-apa motor paribasan tapi punya ilmu dengan ilmu kenanggong golet sawah dengan ilmu kenanggong ngolah sawah dengan ilmu kenanggong golet gawai umah semuanya karena ilmu petani ngerti ilmu panen api tukang beres ngerti ilmu bagus gulanya orang gemblung gulanya gula gemblung gendanya geden sih iya kan karena kecekel ilmu son sistem orang bisa kalau tanpa ilmu tulangan kaya kaya janji nyuk 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 to ilmu ini semuanya semuanya menurang ngung 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 gula 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 semuanya cekalan ilmu mulia tugas paham adalah memberikan diri jala berilah jala berikanlah pacul berikanlah ilmunya alatnya ilmunya mengerti rasanya rekasa priyatin ketika nanti sukses ada rasa tanggung jawab nyongkudun jaga titipan mengerti rasanya priyatin mengerti rasanya rekasa dua apa-apa candol tabung 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 soalnya mengerti rasa priyatin rasa keselek di sorabat foya foya mengerti rasanya melarat mengerti rasanya mengerti rasanya priyatin yang besar syukur karena gusti Allah ilmu berkata dokter tidak berbeda ini berbeda tidak berbeda tidak bergering tidak berbeda tidak berbeda tidak berbeda tidak berbeda pada tangan seperti itu dokter seperti itu berbeda seperti itu berbeda tidak berbeda bedanya cuma satu tangan ketiga anak ilmu dokter anak ilmu ibu perkara kesehatan gugup dokter buktinya apa perkara kesehatan jenangan orang gugup tangan jenangan percuma penggula langkah ilmu dokter tukang pijat ketiga anak ilmu dipercaya pak dokter apa nyonger periksa lena apa si pengguna udangan udangan mandan gerges pak dokter yang menjagong bun jagong krok konsultasi saya ketemu ibu ibu coba dokter konsultasi dok 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 obat apa obat ini pak dok 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 seget ibu konsultasi dok seget ibu urung di meg kula dok dok apa aja mengonsultasi dok sekalian di meg kawake kula meriang yang ini jagong gerok di datat jenangi sapa cerit umurnya pira cerit 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 wesh kiar disuntik dok 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 kena pemeriksaan ruang kar dok ibu berbaring 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 ngera dada 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 headset headset stetoskop nyuk 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 dok 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 ngerbu menyukyuk dada dibayar jalan menyukyuk dada ini sampeyan melebu youtube iya jalur mudah bedanya khusus dari dokter pada pada awak kaya pada, bedanya menghargai lalu tidak ilmu dan kakik dokter itu ilmu menyukyukk itu saya soal menang baiknya mohon pak dokter mohon iya 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 disuntik apapun iya disuntik apapun dokter iya iya kemurup kemurup dibukak bokong dibukak sidik iyaa buka sidik langsung dius dokter bu ngenyuk ngenyuk bokong bayaran bedanya dokter padapada kalau ulin awaknya pada tapi ada ilmu jadi diem mulia dokter bisa mulia karena punya ilmu kesehatan dolanan apa upeh dolanan suntikan gara gara sekelan ilmu ya memang apa-apa sekelan garo ilmu gimana pak? pemimpin apa pemimpin kok bodoh iya iya pak mengerti petani diara kepala dinas pertanian ya perternakan ya KB perikanan ilmu memanajemen memanajemen semuanya ya ceklan karo ilmu apa-apa yang ngerti ilmu aja maning tangan lesan ada ilmu hebat lesan ada ilmu solawatan Gus Azmi Gus Ahkam Habib Bidin Bib Syekh hebat kenapa ceklan ada lesan ada ilmu romokya yaji Muammar ZA keliling jagat gumirat lesa nih ono Qur'an yang ada ilmu sallallahu wa sallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'i'na bus Azmi diidolani wanita sejagat 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 tumbuh coba Mugaram Mugaram Qalbimi hubbikamugaram Ya Mustafa al-Mukiram Ya Rasul Allah Mugaram Qalbimi hubbikamugaram Ya Mustafa al-Mukiram Ya Rasul Allah Mugaram Poro imam Besar Majidil Haram Mulya Mereka ni lasana ono Qur'an ni Shay Bandar Balila Shay Abdurrahman Sudes Mulia Goro-goro lesan ni ono ilmu ni Apal Qur'an luar biasa karena cekalan kalau ilmu tangan ada ilmu nih jadi orang mulia membina dunia segala ilmu orang kbkb butuh perkara ilmu rabbi lahul asma'ul husna tuzabih lahul akwa'an ilahi ya raci'u kullu amri kullu zaman wukullu makaa'an ya طيبة ya طيبة ya دول ayyana yishik nalik wala hawa na daa naa wala hawa na daa naa wala hawa na daa naa ya ya طيبة ya دول ayyana yishik nalik wala hawa wala hawa wala hawa ya alii ya thalabi wala hawa min kumor masgaru lahwa wala hawa Terima kasih telah menonton! 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 kan tulapatil jenangan cari huruf depannya ngarepe ono kalimat fi ngarepe fi buri netil ayat keloro tul ayat ketelu ya tul soleh ngarepe langka fi inna anjalna hufi nek bingung tulapatil dile ngarepe ono fi nek fi berarti buri netil ibunya seneng tilapatul ya aduh leya inna anjalna hufi leilatil karena ngarepe fi mulanya buri netil ayat keloro oratil soleh langka fi wama agaragama lailatul oratil ayat ketelu lailatul qadri khairu min al lakung kimobit sekelan karo ilmu Allahumma maning Masulin ya jing bener ke muhammadur apa muhammadar ya mas kape kape ya bener muhammadur ya bener muhammadar ya bener muhammadur rasulullah muhammadar rasulullah saya bener kabeh sing penting adalah penempatane keku ya Mas iya contohnya Mas lah nek gampangannya baik gampangannya kuleng ngajik gampangan karo gini gula gampangannya adalah nek ngarepe ono subjek makamburini muhammadar ana kalimat ana atau ina ana berarti saya ana menyaksaini berarti mohon ini adalah muhammadar orang muhammadur contohnya bong syahadat contohnya bong adan ashadu anna muhammadar orang muhammadur lana nganggu muhammadur pas ngapa nganggu nih ketika ngarepe orang anak-anak subjek berarti la ilaha illallah nganggu nih muhammadur rasulullah kabeh kabeh bener penempatane sing jelas nek ngarepe ono anak mula nih nganggu nih muhammadar contohnya bong syahadat ashadu an la ilaha ill wa ashadu anna muhammadar rasulullah enak langka kue nganggu nih muhammadur contohnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dati menungso oce anggak anggak besok nikmati temumpang temumpang bunda kawangrik kuburan melepuh luang landa di uruki pacul jurti itak itak temumpang becak salatullah salam ala Allah ma'asulillah salatullah salam salam ala 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 jajar-jajar tukang ngintip kamera-kamera tukang ngintip saruh banget pada jajar timbilan awas samanya lah iya wuhh ini nyoting aku jelas aku jelaskan ilmu ini gambarnya jelas paham suaranya tepat, sound system yang nyambung suaranya yang serak-serak berwecara ini yang gambar di youtube itu lemuh kadang-kadang pada kotak Mas Zulim jajar tukang soti ngurusannya iya jadi main piwnya putih paham main putih fotografer main gambarnya putih ini bawa kentak kayak apa ya gambarnya warnanya putih kulitnya putih berkilo glowing ya paham ya kue ya kbkb ada ilmu ngedit apapun ada ilmu ini semuanya cekalan karo ilmu tapi aja kelalain ilmu segini penting ternyata ada yang lebih dari ilmu apa al-akhlaq fawqal ilmi adab tata krama akhlak unggah ungu posisi nesak lure ngilmu ngilmu banget-banget penting orang yang lebih penting dari ilmu wujud di akhlak wujud di tata krama sawi sedek adek saya rizwan insyaallah nanti besar dewasa tumbuhlah anak-anak yang soleh ya bener ya pinter soleh kanak aran soleh bagus atini mergo mapan saringilmune tembus setelah syariate laku tore kotlan ma'rifate ukuh hake kot manding rasane siji bener loro pinter orangmu bener pinter ya juga pener soalnya bener pernah nih pirang-pirang anak bener-bener ya dewek anak bener menurut wong akeh anak bener sing temenan ngarjo dalam gusti Allah ya bener ya pener lebih dari bener anak wong bener nih orang pener anak anak wong olih nih orang pantas anak lagi posisinya seperti itu anak sesuatu yang boleh nih orang pantas contohnya apa kubluk tinggok bokong apa kena ya kena wong jendangan sing tukun jendangan sing tumbas duit-duitnya sampean ya main kubluknya adalah bokong orang masalah wong jendangan sing tumbas sampai yang membeli duitnya jendangan jendangan kerja olih duit gue tukuk kubluk di la bokong ya ngono kubluk yang jendangan apa apa yang jendangan cuma kan orang patut orang pantas soalnya bukan pada tempatnya ngeloni bojo yang pinggir gili apa kan ya kan yang bojo-bojo ini sampean tapi kan isin kalau nyong nyong yang ngurung di bojo ya melas isin isin lah iya sih ngeloni bojo ngambung bojo yang pinggir gili diumbar anak-anak ya apa apa bojo-bojo ini sampean istri-istri yang jendangan ya sah-sah saja boleh-boleh saja cuma karena di depan orang banyak ya tadi nih orang pantas inilah hebatnya sumingkir hebatnya jeruk lagi ada sesuatu yang dibolehkan tapi menurut arti kurang pantas contohnya apa barang gawe 6 bulan surat boleh-boleh mas-mas bocah kampus kali mas Zulin nyongertakon iya untung nyongerah ketularan bocah siki ketularan itu lebih bahaya mas nyongertakon kamu bertanya-tanya kamu nanya untung nyongerah ketularan ketularan lu jalan mas Zulin nyongertakon kamu nanya saya ngeri-meri ngejek-ngejek ngejek-ngejek suara sopan orang sembarangan dah takun apa mas ggk mas Zulin iya siji, silaturahmi maturna pun tapi kali bingung bingungmu apa mas saya kan orang sekarang milenial dah perkara barang gawe 6 bulan surat kena ngapa bong jawa kayong ngilari walaupun anak ya anak mulanya kalimat kalau matur barang gawe boleh saya kena monggo cuma gini ku lebih dari monggo adalah kurang pantas kalau kita pun hukumnya boleh boleh barang gawe latarin jenangan duitnya jenangan 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 orang tidak ada kerugian bagi saya jenangan 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 ngurusi tamu birang birang apa masalahnya tidak ada masalah mulanya saya mengatakan boleh jenangan muharum nikah bocak kena boleh ya mas boleh tidak ada larangan larangan undang-undang luraian orang larang luraian orang larang luraian orang larang luraian orang larang tidak ada tertulis kurmenangnya orang pantas mulanya pada ngasih jeng barang gawe orang pantasnya kena apa seperti ini sesuatu yang boleh bagaimana sarak jeruk lagi lebih dari itu kurang pantas apa jawabannya kenang apa bulan surat ngelari barang gawe ngelari seneng-seneng nikah na bocah kalimatnya cuma satu apa pantas kalau kita di bulan surat bulan berkabungi kanjeng nabi pada seneng-seneng sing jare nih kita merasa dari umat yang nabi muludang mengeti kanjeng nabi rojaban israq kanjeng nabi ramadhan merengk merengkati nuzulul quran muduni quran sekalian kanjeng nabi apa pantas biaya agung yang kita hormati yang kita nantikan bertolongannya kita malah seneng-seneng ing dalem dukane kanjeng nabi lu acara apa mu aromasulim 10 surat putune nabi tewas dalam peristiwa karbala berdarah tukil putung antara sirah kelawan awak gara-gara apa ada sesuatu masalah gara-gara konflik kenegaraan yang tidak selesai-selesai tidak kunjung rampung akhirnya apa Sayyidina Hussein mumpak jaran jarannya terbunuh Sayyidina Hussein kepalanya terbenggal berdarah putus antara kepala dan badan pertanyaannya adalah apa ya pantas sing jaren melu kanjeng nabi bulan mu haram tahun baru bulan mulut pada memperingati lahirnya kanjeng nabi bulan raja pada memperingati isrokmi roje kanjeng nabi ramadhan pada memperingati nuzulul quran apa ya pantas orang yang kita harapan syafaat orang yang kita banggakan kemudian kita malah nyek sendiri dengan cara senang-senang hing dalam bulan berduka kanjeng nabi hing dalam bulan berduka berkabung kanjeng nabi di waktu itu keluarga nabi berkabung bersedih seluruh diri kanjeng nabi rampung dalam peristiwa berdarah peristiwa karbala mulan yang paling paham adalah wong jawa wong jawa mulan surat tidak ada cara siapapun kecuali jalu keselamatan karo gusti Allah ada kuasa biasanya dimulai rong puluh besar ngur rampungi di akhir surat patang puluh dinam anak yang ngelakoni kemudian anak yang ngelakoni orang makan segar anak yang ngelakoni bulan surat sepuluh surat terutama gawe bubur abang bubur putih bubur abang lambangi ketih bubur putih lambangi balung kelingan putu kanjeng nabi rampung pemuda surga rampung gara-gara konflik politik orang rampung rampung di bawah pimpinan Yazid bin Mu'awiyah bin Abu Sofyan mung perkara politik mung perkara politik kenegaraan nganti pada tega tegel karo putu kanjeng nabi jeng nabi kelangan putu putu buyute sing selamat cuma satu adalah diantaranya ada beberapa yang satu paling jelas adalah Sayyid Ali Sayyid Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali Zainal Abidin itu gelar namanya adalah Sayyid Ali Ali bin Hussein bin Ali karomullah wajah Zainal Abidin adalah gelar gelarnya adalah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian punya putra banyak sekali sampai ke Indonesia sampai ke Tanah Jawa hari ini masih ada por habaib keturunan Sayyidina Hussein Sayyid Ali Zainal Abidin punya putra Sayyid Muhammad Baqir punya putra Sayyid Jaafar Sotik punya putra Sayyid Ali Uraiti punya putra Sayyid Muhammad al-Nakib punya putra Sayyid Isha al-Rumi punya putra Sayyid Ahmad al-Muhajir punya putra Sayyid Ubaidillah punya putra Sayyid Alawi Awal punya putra Sayyid Muhammad punya putra Sayyid Muhammad punya putra Sayyid Abdul Malik al-Muhajir terus punya putra Sayyid Abdul Abdul Muhajir punya putra Sayyid Al-Istoyo sampai ke Tanah Jawa terkenalipun aminipun Sayyid Jamaluddin al-Hussein al-Kabir terkenalai Syekh Jumat Jumatil Kubro wali tertua di Tanah Jawa generasi wali Songo wali Songo kita kenalkan generasi terakhir Sunan Kali Joko Sunan Muri itu kan wali generasi terakhir generasi pertama diantaranya adalah gini ku Sayyid Jumatil Kubro Sayyid Jamaluddin al-Hussein al-Kabir Syekh Jumatil Kubro punya beberapa keturunan adalah diantaranya Maulana Ishaq menikah dengan putri Raja Belambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sangoro anak wadun ayu banget namanya Dewi Sekar Dadu dinikah oleh Maulana Ishaq punya putra namanya Aynul Yakin Sunan Kiri nah Maulana Ishaq punya Dulur putranya Jumatil Kubro namanya Maulana Malik Ibrahim Asmoro Gondri Sunan Gersik Gersik punya putra Sayyid Ali Rahmati Laratin Rahmat Sunan Ngampel Ngampel punya putra Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang 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 punya adik Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat Ulama Ahli Qur'an KB Apal Qur'an KB kemudian Bonang Derajat punya putra murid namanya Sunan Kali Jogo dari Sunan Kali Jogo pecah maning beberapa muridnya yang ada 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 dari Sunan Kali Jogo kemudian diantaranya adalah Mas Karebet Sultan Hadi Wijaya Raton Ingrojo Pajang yang Jipang Haryo Penangsang yang Pajang Joko Tengkir yang ada yang Joko Tengkir ngombek weh weh sampean weh Joko Tengkir hahahha iiii jajajal weh muridnya Kali Joko Dara gawe lagu ngombek lagu 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 kan ditakun ini pake ya Mas Sulin ini cara sampean ribun apakah ada masalah bagi saya sendiri pengamat ngamati tidak ada masalah penghinaan apa sih masa dawat penghinaan tidak dawat enak selama itu kalimatnya enak ya tidak ada masalah dawat ya enak halal tinggal berkisi murah ibunya ya seneng dawat awannya lagi panas-panas wow enak banget dawat anak santan anak cendul cendul dawat ya bu ya enak masalahnya adalah menurut saya pribadi masalahnya cuma satu ketika kita lupa dengan sejarah yang melibatkan orang-orang hebat masalahnya bukan pada dawat yang buktikan cokotingkirmangan mendawan yang ono cuma masalahnya adalah ya tadi ketika kita lupa dengan sejarah kita tidak suka dengan sejarah lalu dengan sejarah orang tua leluhur kita dulu kita gawai lagu sembarangan seseorang tokoh besar dijadikan lagu dolanan yang mengangkat sewala lagunya untuk mengenang beliau tidak masalah seseorang nama tokoh dijadikan lagu untuk mengenang contohnya panglima besar jenderal Sudirman lagu purbalingga nangkununggung liwangliwung oke lah bahasa purbalingga lahir bocah sing dati wong agung babo yute tentara indonesia gagah perkasalan berwibawa menang beliau Sudirman panglima besar kayak gaya enam ngakam blangkun tiga we patung enang bupati cuma neng enang bunteran haa kecekel jadi kenal Sudirman nama tokoh besar dijadikan lagu monggo asalkan lagu itu untuk mengenang sejarahnya untuk mengenang hikmahnya tidak masalah lagi kok lagu ini coko tinggir ngombe damat apa yang dapat kita ambil dari lagu itu kurtolanan hiburan tidak masalah cuma sayangnya adalah tadi saya katakan hari ini mong jawa kelalin karo sejarah monggo monggo banyak sekali ada yang gede pemanahan berkraton mataram yang mataram sekarang dibetak jadi dua Jogja kalau solo Jogja mengkubu dan pakwalaman solo mengkubu negara itu dari trak dari jalur di gede pemanahan itu juga dari jalur mojo pahit sehingga sampai urut di gede pemanahan di agung henis di agung selo di getas pendawa bin bundan kejawan bin brawijaya lima kecekel keraton mojo pahit rojo terakhir brawijaya lima mojo pahit coba yang jalur oke dari sunan keli joga mudun ilmune kepada mbah cokrojoyo sunan geseng dari ilmune sunan geseng mudun kepada pangeran benowo dari benowo mudun kepada pangeran sambu lasem kepada mbah jabar tuban kepada mbah sofyan tuban kepada Syekh Abdul Halim Boyolali kepada Syekh Abdul Wahid Salatigo kepada Mbah Khairon Mbah Gareng Purwodadi kepada Syekh Ash'ari kepada Hadratu Syekh Hashim Ash'ari kikenang apa wong NU orang utik utik perkara ajaran wali songo mergane adem alon ngerti sejarah ngerti silsilah bin kulon jenengan kenal sejarah ngerti silsilah ngerti perkaroniki bin kulon jenengan orang gampang-gampang menjustifikasi orang lain salah kafir musrik bagus durdawu kafir dewek dikante keyen isi kotor hati hati siji ilmu lorah perkara tata karama sing mantep sing mateng contohnya oh kanjung nabi ini sangat menjunjung goyub rukun ketentraman ketenangan dalam bertetangga sampai ada ulama besar tahun 869 berapa ratusan ini 860an wafat ini pun seh seh sari asakoti tahun bulung itu sewidak sedangkan sehwur rongatu sangang bulutilu masehi berdirinya majobahit tahun sehwur rongatu sangang bulutilu masehi berdirinya majidakung demak tahun 1401 siji papat kosong siji lho mas sulit ngerti jendangan yang tindakan demak majidakung jendangan yang pengimaman wih engkau ada gambar bulus bulus ngerti bulus pak kura-kura yang ada buntutnya bulus bulus kue mau kan ada buntutnya kue melambangkan sehwur patang itu siji lho kok bisa mas sulit siji papat kosong siji ini patang angka mas siji papat kosong siji jendangan yang perlu bulus ngerti ndase siji sikile papat awake bunder kosong buntutnya siji berarti lambangi bulus siji papat kosong siji masehi wuhh jadi ngerti bulus ya bu ya iya wuhh laki kau tahun bulungatu sewidak bulungatu sewidak kan itu wafatnya masehi nah namenipun sehsari asakati terkenalai abu hasan al ashari laniki beliau moco istighfar selama 30 tahun akhir ditakoni karuti yang meriku ya syekh jendangan punya amalan apa jendangan punya taurik kau apa loh kok saya perhatikan pasti jendangan istighfar kau lama sekali sampai mungkin beberapa puluh-puluh tahun apa jawabnya beliau sehsari asakati hei anakku aku moco istighfar mergol lagi nebus dosaku mergol lagi nebus kesalahanku loh jendangan punya salah tau saya ya no salahku salah gara-gara apa seh gara-gara aku ngucap alhamdulillah loh ngucap alhamdulillah aku ngucap alhamdulillah aku nebus kesalahan telung puluh tahun istighfar loh apakah salah masanya alhamdulillah duduk perkara umum mau ngek normal jadi ganjaran tapi karo saya itu jadi masalah kenapa masalahnya seperti ini sehsari asakati adalah seorang wira usahawan punya tokoh seorang pedagang besar yuk ulama sufi yuk dua tokoh besar yuk gede tokohnya di pasar Baghdad sehsari asakati termasuk paman paman dari ulama sufi besar kita Imam Junid al-Baghdadi dan ini dua tokoh gede di pasar Baghdad suatu ketika dikabari sehs pasar Baghdad kebakaran pasar Baghdad kobong otomatis sesontak mengucap inna lillahi wa inna ilayhi berkabung berduka nah malah dikabari malih tapi ada dua tokoh yang tidak terbakar tidak terkena api sehs selamat dari kebaran api diantaranya adalah tokoh ninja kesenangan sontak juga mengucapkan alhamdulillah tokohku orang kebakaran alhamdulillah menurut saya dan menurut kita orang awam wajar dan memang harusnya ngembang 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 didatangi kanjeng ngembang 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 ngemb Rasulullah apa kabar apa kabarnya kabarnya adalah ada dua toko yang tidak terkena api diantaranya adalah toko saya lakukan tiga berbeda mengucapkan apa sarih ucap saya yuk Alhamdulillah gara-gara kue mengucap Alhamdulillah suarga murug Kenapa ya Rasulullah kue mengucap Alhamdulillah berarti simbolnya seneng sama saja kue seneng di atas penderitaan orang lain penglihan pada kebakaran wong liane pada bersusah liane pada berkabung kue malah ucap Alhamdulillah dumai-dumai tokomu dewek singgora kebakaran pada baik kue seneng di atas penderitaan tetanggamu kue seneng di atas penderitaan orang banyak wong liane pada barang-barang habis pada rugi pada nangis pada nlangsa pada jerit kue malah ucap Alhamdulillah tebus kesalahanmu akhirnya dengan cara nebus istighfar telung buluh tahun coba itu bukan dosa tapi coronjang Nabi sebuah kesalahan bukan dosa mengucapkan dulu lah maksud dosa tapi nyatanya apa ada sesuatu kesalahpahaman sehingga we ulama tadi sarih sakoti disalahkan kemudian ngecapai apa istighfar telung buluh tahun adab perkoro lesan bahkan nanti menungsan yang neraka orang mentas-mentas gara-gara dosa kang lesan pak dosanya orang insyaallah tinggapura asal asiduwe rasa isim tinggapura karagusti Allah dosa matani wong insyaallah kejemah kayang pemenungsa tetep honor akno ada ada titik baliknya wong buk-buk menungsan teggele kayang apa bu seneng matani wong kayang apa bu jenangi kemaksiatan ada titik bosannya kemaksiatan pasti ada titik bosannya ada kalanya orang yang bermaksad malah jadi penghuni surga mergana apa pada akhirnya mereka sangat beringin rindu dengan Tuhan nya coba mulanya ini keluar biasa ini perkoro ada perkoro toto kromo tapi dosa perkara lesan angil tambani nanti menungsan yang neraka orang mentas-mentas gara-gara dosa perkara lesan gara-gara ada apa salah nyebut jaluk maring selianegusti Allah coba dosa nyolong insyaallah ketika kita masih punya rasa malu tinggapura karo Allah dosa maling ketika kita musa masih punya rasa malu karo pengeran karo tangganin jaluk ngapuran jaluk ngapura karo Allah insyaallah gustalo jembar pangaku rane tapi perkara dosa kemusyrikan dosa lesan jaluk selianegusti Allah dosa sih sepelek kang lesan kepenak ngeucapai enteng banget maring waktu mbah 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 jaluk nomornya patang angka mbah wah ngetembus patang angka samband kuburannya tegakwek jalan tol mau tegakwek wifi indihom mau tak soki ase ketika mati masih percaya pada seperti itu mati si percaya selianegusti pengheran gustalo moh ya ngana aku percaya karo 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 ini itu selianegusti aku silakan boleh keselamatan selianegusti aku aku cari gusti Allah ditantang besok banget ini Fir'on besok ditantang ente Fir'on sincari ngaku Tuhan ente jajaklah apa bisa selamatnya Fir'on cari Tuhan mati ketilem koron ngaku wong sugi apa-apa bisa kelakon ketilem yang lemah sikit tadi danau gede tengk elfayum mereka dati rawat gede belumbang amba seharta nih semasa tertimbun tanah dati di luwangan gede sekitati nih danau koron enggak koron jendangan buka niku Google Map di Mesir ibunya mau nanti di Mesir enggak mas ampun Mesir ini aku di Bali desa sumingkir ya ngalor apa ngidul pak ya jendangan naik tindakteng Mesir manke jendangan mabag tengibu kota kairo lasakang kairo ngidul ngulon narah-narah 100 km jendangan arpanemoni danau gede belumbang amba namanya danau koron gemian kue tempat tenggelam nyakbut tenggelam ambles ambles sekoron sehingga hari ini masih di jejak nang bumi gara-gara sombong perkara dunia nih di jejak nang bumi dihentak nang bumi diperkenet nang bumi terus sampai hari ini kedalamannya danau itu dengan sendirinya orang di kawe-kawe dengan sendirinya kedalamannya adalah 700 meter orang-orang diukur dewe orang-orang diukur dewe kedalamannya sekitar 700 meter itu bukan buatan itu asli dulu ketika koron berdapat koron nabimu sedangkan kesombongannya Allah menenggelamkan di tanah di tanah turunan tanah ambles-bles hari ini sebagai simbol kalau pada eling kalau peristiwa koron kalau pada ngerti kailuk orang sombong orang medit orang pelit orang doh orang beda kaya hari ini hari ini di jejak nang bumi bumi nyatani sampai hari ini terus kedalamannya selalu bertambah artinya bumi esiora rida ada orang sombong ada orang sugi tapi ngerti tanggane kelaparan beberapa berbelas orang ngerti ini di jejak nang bumi dihentak nang bumi diperkenat nang bumi gara-gara orang sugi tapi medit tapi pelit nyatani orang senang sodako adalah da'ul bala wal amrod penolak bala penyakit bakalilunga Allahumma dan ini yang dicontohkan oleh kulari kebesar ibu mia hamil kandungannya kita doakan muka-muka singwara selamat sehat di dunia calon anaknya kemudian dikirizwan yang dikhitan yang diberikan kesehatan keselamatan ahli ibadah ahli sodako ahli ilmu Allahumma perkoro adab siji perkoro ilmu lorok perkara tata kerama perkoro adab anak-anak pengen sugi gampang muliak naubung tua diantaranya tengkitab taklim ilmu talim diterangakan ciri-ciri ini yuri sul-fakro gampang melarati adalah anak singwani melaku nangarepe bong tua petantang petenteng petantang petenteng menrengkele kayak ceret melaku nangarepe bong tua tanpa gulon dumih anak sugi dumih anak hebat dumih anak kondang dumih anak pinter dumih anak mulia tapi wani ngungkur naubung tua ni libat wong tua tanpa permisi kulon tanpa duit tatak rama tanpa nganggu tatak rama diana mantu nangarepe mertua jeligrang jeligrang orang nganggu tatak rama orang nganggu adab tatak rama sopan santun diana santri murid maring gurune orang nganggu tatak rama melaku jeligrang baik melaku rantai tatak rama nganggara orang tua yuri sulfaktro angel konsugi gampang melarate Allah huma iya aduh mulanya anak pengen gampang rejeki aja pisan pisan wani karo orang tua temen anak nengajen karo orang tua kue ada anak maring orang tua diwalik aja orang tua pengen jen baik nomor loro ibu orang tua maring anak ini pengen anak gampang rejeki bu diantara orang tua amalan adalah cerita alim juga nyebut na pulon jen yang jadi orang tua aja gampang ngomong kasar karo anak aja gampang gentak ngomong kasar ngandani wajib nasihati wajib tapi di eling eling aja gampang ngomong kasar gentak elek apa maning ngantin dong elek maring anak gue menyebabkan bocah kena mentale kena mentale cukup pikirannya serot rejak gini jadi antara orang tua anak pada orang kena anak orang kena kena anak ibunya kudus saya orang kena 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 artinya sama sama penting ibunya maring anak bagus anak orang tua pada hormat jadi insyaallah mewujudkan dua perkara ini adem ayam tentram barokah Allahumma rejeki ini pada merek dewek dewek Allahumma orang mergane rejeki orang bakal merek pikiran hati pada panas panas rejeki orang bakal merek hati pikiran pada panas panasan orang bakal betah cara jawa orang bakal betah badan ngumber watak angkara mur misalnya kayak lagi lakon wayang pada belajar wayang Prabu kresna itu berdarah wisnu dewa ini kebahagiaan nyatanya apa wisnu selalu oncat Prabu kresna gara gara apa kresna sering diompor dikara bala dewa dikara drona ini yang lakon wahyu tridaya wisnu oncat kaya manuk yang metus sekang kurungan peker adungan melayu tiba maring sabah maring mongsin atini tulus maring mongsin atini gelom meriatin gelom rekasa bawor bawor simbol lewong bodoh tapi gelom ngelakoni mudeng ngelakoni tutup perkara pintar-pintaran bawor wong apa-apa orang angguk orang apa tidak punya kepentingan apapun apa dilakoni perintah bendaran lakoni dilakoni bawa tulus orang prasajat orang pernah pernah kenapa kenapa kedunungan karo wisnu simbol kan seperti itu ilmu kita pakai ternyata yang namanya barang singapik bahkan wahyu itu bahkan sebuah kebaikan itu bahkan ma'unah atau karoma bagi poro wali itu bisa oncat apabila nganggoni karoma nganggoni ma'unah bagi orang biasa ketika kita ngumbar watak angkara murga watak jandala budi nasar itu kan simbol bagi kita kresna wong pangkat wong pinter wong jeneng penganggu makkota ratu rojo tapi nyatanya wahyu oncat wisnanya metu sekang kurungan cara manuke manggun maring sabah wong singur dua apa-apa contohnya sindan bawor mergane apa kresna nganggu watak angkara murga gampang dibohongi gampang ditrikung taruh bala dewa karodrona nge yai betoro gadangi pun kangkang yai kokop rapu bulo dewa lu han han mula nyai berorangan dalam lapan bun kangkang is ini bayang yang nganti si ade orang manut korob dino saya padot duluran antara ini aku lawan si ade antara ini manduro mati mati laman manduro semano woy yai beror yai dong dung dung ayo yang minggir manding iya 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 is tenang baik luar biasa ini simbol jadi kita belajar kalau siapa supaya orang kudu belajar kalau dia tapi dia kita ambil ilmunya tapi perkara pembelajaran pengalaman lihatlah sekitar kita lihatlah semuanya adalah sebuah pembelajaran kita guru terbaik adalah pengalaman yuk kaya orang laku kesandung nangkono ya gak suka jangan ngasihkan kesandung maning ngerti oh ingin nyong sandung aja ngini maning ah ini nganti bisa kesandung wajar bingungnya kesandung maning berarti wong kubluk ngerti kesandung wajar wong kubluk gampangnya kaya ini ibu ya siji ilmu lorak adalah tata kerama dan kita doakan dikriswan ya ilmune bagus mantep barokalan manfaat masalahat juga tata kerama ini kalau wong tua kalau sapa-sapa yang bagus birul waliden ingat Allah tidak menuntut jazak ul waliden tapi menuntut kita jadi anak sebisa mungkin birul waliden tidak menuntut balas tapi menuntut kita sebagai anak setelah sholat kita iman kita Islam kita bagus yang kedua adalah hubungan wong tua bagus sebisa kita semampu kita kita muliakna wong tua amin Allahumma ya rabbal caranya siji doakan anak kita selepas sholat maghrib mbak Mia mbak Mia pak Hamdi doakan dikriswan dan anak-anak seluruhnya selepas sholat maghrib rambung maghrib rambung maghrib kue wong Mia kan ngantika kue naik maghrib sendekala lawangnya ditutup lawangnya ditutup ya bu ya jendelanya terus maning aja jadi waya waya sendekala kue mengandang kue mengandang kue mengandang kue mengandang ya kue mengandang kue mengandang kue meregan waya waya sendekala jim setan pada mudun kabeh landep perkara teluh perkara sihir perkara santet perkara jim setan landep waya serengnya abang kue langitnya abang sendekala setan pada mudun diantaranya adalah anak-anak kecil dan anak-anak kecil namanya umusibian umusibian kue mengandang kue mengandang apa umusibian kue mengandang selah selah ninggaru anak umah singorat ditutup lawangnya anak umah singorat ditutup jendelanya waya waya maghrib sendekala kue umusibian melebu wis melebu uang memandang siji yang diantaranya orang menjaga kebersih bersih kue mengandang ibu bapak kue mengandang kue kelambi ber 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 misalnya lakuin kue jim setan kue melebu umusib yang melebu berada di bagian bagian bapak dan ibu kue kembali kemudian kemudian menjaga kembali kemudian kue kelio a До kan sampai kalah penyakit mereka berada di dunung nah umusibian бian baik-baik baik-baik dan baik-baik 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 tinggal-lenggal diunjuk mau nanti anak musibyan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah soal lainnya kalau di gagetin mungkin mau kenang setan paham mau kenang seh setan mulanya tak disitian jangan di kedisitan seh setan mulanya aku tutupi, paman ini ini kopi kopi aku tutupi iya gue tadi kopi panas teh panas yang satu-satunya panas ibu bapak apa apa kok? kok? lho buatan kepengen kopi mikis ngopi kalau pakai itu ngeri kok iya pengen jam pun ngopi sekarang kali bahagiai pun mikis nah ini cuma gue matur, tapi wajah-wajah sendekala, bocah yang paling ngelantep gitu pak ya mbak kayak mas-mas yang ngelantep bujang-bujang gawe umah tak ceritani nyonger orang-orang yang ada, tak ceritani wajah-wajah maghrib sendekala tiba ini jimsetan teluh cangret kita yang lewati ya, tritikan tritikan mulanya mas, sampai gawe umah itu tak ceritani ilmu kita sampai orang-orang, mulanya tak ceritani sampai gawe umah, gawe kamar tidur ini bisa ngelantep bujang ajangan si tiba neng banyu ajangan si tritikan kaya gendeng si apa as besici ngisore kode gawe maning kayaknya kan berarti kan ada tiba neng banyu banyu udang tiba neng tungtung nangkono ngisore ajangan di tigawe kamar dimarahin jenengan nadai gerujukan seibu orang-orang yang masih mampu nadai gerujukan seibu jadi jangan dipadat turun nengisore tritikan yeee tritikan kan udah kaya ketok sampai gawe as bes kaya niki kok mau sambungannya model kaya niki berarti kan tetap tritikan kemone yaa gerujukan seibu tiba neng banyu udang bau neng di papan bau neng sakti dua rawa rontek kaya napa orang bakal mampu nadai gerujukan seibu orang bakal mampu nadai tritikan kan udah turun nengkono ya orang mungkin neng sore kaya 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 maksudnya gawe kamar ajangan di sendurin kamar tidur adalah gerujukan seibu kaya seperti ini ya modelnya nanti ini kaya as bes sendurur kaya as bes ngisore nengkono nengisore kaya ajangan di tigawe kamar perkara tigawe dapur yang nengkono senting aja tigawe tempat peristirah hatanku marah yang kumri yang angel marine soalnya nadai gerujukan seibu perkara penyakit jimsetan teluk-teluk tiba ini lewat meriki tung 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 mulanya nengwaya maghrib bocah-bocah aja pada tulanan nenging sorditikan metu-metu sisan maring mejit musholap kemala selamat Mereka nih kita berlindung karagusti Allah dari ikutan setan cintar kutuk Allahumma ilmu mas nangisampai orang anak teg ceritani yuh ini maneng ibu aja gampang perkara lesan mergani penyakit kan tegak ya betul penyakit dari Allah mas sulit iya rejeki juga dari Allah iya rejeki ya bukan mengeran iya tapi tegakannya rejeki anak lantarane pun tegakannya penyakit juga anak lantarane lantarane apa lantaran lesan lantaran berlakunya dewek lantaran lesan kalau nanti tiang Masulin kalau nyoun banyu ini nangapan jenangan kalau niki meriang meriang masa melayu ini karonyong ya maring dokter sampun Masulin pun bola bali bola ini kalau nyoun berkai porokiai barokak quran ya tak wacau nah lho kan orang jawa orang jawa ikhtiar lho nganti penyakit bana ilmu mbah lho hitung teg-teg-teg tibane ternyata tiba sabdo petungan penyakit analima siji tirta lorowana nomor telu sabdo papate guna limane lepas tirta wana sabda guna lepas tibane jebule tibane sabdo apa penyakit sabdo teg-teg penyakit gara-gara omongnya dewek nyong jawabnya gampang Mas sampai antau ngelarani sabang gara-gara omongnya sampai an sampai an tahu duit janji apa apa nadar apa tau duit janji apa koru menungsa sing menungsa sing dijanjini orang rida pidati penyakit gue sampai an oke gue ya Mas iya ngeleng-ngeleng tau ngelarani siapa perkara lesan ini itu jadi ternyata anak penyakit tegak gara-gara omongnya dewek mulanya betul selamat insan bilisan selamat orang yang menungsa tergantung karu lesan ini gini panggil nomor lorok gara-gara perilakunya dewek penyakit setekal gara-gara perilakunya dewek yang pertama pada seneng mangan duwur kasur gue gue siji pada seneng mangan duwur kasur soal duwur kasur tempat itu gue mangan cinggung apa bu gue turuk terus istirahat gue ngasih iya rumah kan beda-beda tempatnya beda-beda fungsinit ruang tamu yang gue nampak tamu ruang santai yang gue santai nonton tv dapur yang gue masak-masak kamar yang gue istirahat meja makan yang gue durin yang gue makan bareng bareng punya perannya masing-masing siji nomor tekan penyakit gara-gara perilaku bu ibu ini ngodok banyu panci apa ceret nah ini menyenangkan ngodok panci 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 panas panas umum menyenangkan setengah panci adem 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 di kompor dicurnah adem berarti kan banyu matang ya ibu ibu mengerti banyu adem kepengen banyu panas cara saya jari guru ini matang adem digodok maning saya marai penyakit teora rampung rampung marine bukti adem panas maning adem panas maning adem panas maning paham iya saya 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 tidak saya sejarah sejarah padahal ngerti maning saya 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 rejeki mas 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 saya 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 membangun rumah tidak saya guru saya ilmu ilmu silahkan ayo pada gawai umah pada gawai umah saya matur saya solusi gawai umah saya biasanya biasanya orang gawai umah biasanya mandanti gawai seret rejeki ini soalnya rejeki ini di jagung rejeki ini di jagung ketika rejeki ini di jagung sarangnya adalah ini gawai umah ayo gawai umah karena merdeka merdeka ini wong bebojuan ketika sudah misah kalau wong tua wong tua tidak seperti yang baik yang baik jaga wong tua oh iya oke tapi merdeka merdeka rumah tangga ketika sudah punya kerajaan sendiri gawai umah mas ayo pada gawai umah semampu kita sebisa kita ayo pada rumah tapi ingin di gawai kepenah karena Allah cekalan ilmu siji gawai umah bisa sejati sejati bisa ngurung gawai ilmu ngurung gawai umah pesen guru kula 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 besok gawai umah pesen nopo kiai siji gawai umah bisa walaupun duit muakeh kayak apa mas sampai miliaran kayak apa Allah rumah duit miliaran lah gawai umah bisa aja langsung ngedeg aja langsung dideg langsung leprik pun ya pondasi dulu wistih pondasi liren li liren ben watu nge adem apapanya adem sekebany adem ngarah ngarah rong wulan telung wulan syukur syukur ganti tahun tahun jawa misalnya gawai wulan besar besar wismandrik nang surat liren ngoneng bersura apa sabar ngedeg namanya berarti kan kurasa bulan sementing kan ganti tahun utawannya leren rong bulan telung bulan nge dideg 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 langsung dipayoni cor nge nge iya wistah wismandanswe dipayoni nge di kerame di apa di apa jadi intinya gawe umah kudunganku beberapa tahap bisa miliaran kaya apa duit aja langsung dati kaya ini kaya iya lho matur kaya biasanya kan gawe umah kan di jagung nge rezek ini di sudara ini apa apa melebu umah ini di kem m motor melebu pesi ini itu itu pripun kaya tidak besok mantan di sudara cekini karo pengen gara 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 umah di gula maturi aku dawe solusi apa kaya besok ini kaya di sudara cekini gara 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 Allah bisa kaya ngentas bocah utawa ngentas wong ngentas wong ketilem udah kaya sunat sunat biaya denayi sarung apa sementing kaya berarti kaya telah mengunggah ngerajati bocah yang mau ngerajati urung sunat jadi sunat dari kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam lah misalnya senikah nah anak senikah orang mong kaya ngerati bocah ya pada hukum tapi lebih maning kaya bisa nikah na bocah lihat contohnya apa kaya bayarnya penghulu atau cara rapetan bayar pekah bayar pekah pekah sejuta rong ngantus kaya dah saya rong ngantus perkara penghulu urusanmu yang penting nikah pada terima beres perkara KUA urusanmu perkara penghulu urusanmu yang bayar di KUA yang bayar penghulu perkara pengantin terima beres terus dari urusan barang gawing anak nah kaya berarti pada apa ngunggah nadra jatai bocah statusnya bujang perawan statusnya suami istri berarti telah bocah ini ngunggah nadra jatai bocah kalau kita seneng ngunggah nadra jatai bocah sunat urung sunat sunat urung mojo dati wis bojo kaya niku insyaallah kulonjen nanti gampang munggah drajatai karo gusti termasuk perkara rezek Allahumma inti pada kalau kita seneng muliak nak kalau kita seneng ngunggah nadra jatai kita dimuliak nadra jatai karo gusti Allah kalau kita seneng ngurumati kita jangan berharap kita durmati mereka kita larati kita larati sendiri rasa sakit yang paling hebat adalah rasa sakit ketika kita menaruh harapan kepada sesama manusia jangan seperti itu berharap kalau kita berpikir kalau aku kalau kamu jat ke saya saya juga jatkan jenangan orang-orang 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 kalau kita juga berharap juga tidak ada rasa sakit yang akan kita dapat maka apa-apa sandarakan kepada gusti apa-apa kita sandarakan kepada baginda Rasulullah Muhammad salallahu aneh wassalam amin Allahumma Rasulullah dan bayang nombok kod ang-sah li'abi warabat bi'husaniya amin umi wa ah Al-Fatihah 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 diwabinkan menzingit di malam hari kita tengah malam kita akan pada melek tengah wangi orang ketang bakto sholat bakto tidur kita bakto turuk ulon jenengan bakto tidur kita semua setelah bangun tidur orang ketang orang roh kangat kon pada sholat orang pakai tang sekecap rong kecap pun pada nyun karo gusti Allah di waktu itu di tengah malam jam 2 jam setengah tiga ngarempi kobliya sobo ye di waktu itu kulon jenengan tiga wik gampang doa kulon jenengan tiga bulakan karo Allah Allahumma ya rabbal dungo dere romo ghaji bahtelher watu congol makilang walimi Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma katrakitri sukih sapi sukih pari Allahumma katrakitri sukih bebak sukih meri Allahumma ubat ubat bisa nyandrang bisa ngeliwat Allahumma ubat ubat muka-muka pina ringan selamat Allahumma ubat Allahumma apal dereng nekura apal belum apal kepenake pake syiir kenapa panggang syiir menapal misalnya NU NU kan ada pengurusnya ada suryah ada tanfid ada muslimat ada fatayat ansor nah itu kan main cepet apal ya karo lagu taunem likur laireen U hijau hijau benderaneen U gambar jagad simboleen U bintang songo lambange kenang apa bintang songo nek bintang pitu puyar belanya bintang sanga eh polri itu bintang papat pak tentara tertinggi kita bintang papat NU bintang sanga warna hebat luar biasa taunem likur lairee ijo ijo genderane gambar jagad simbole bintang songo lambange gambar jagad simbole NU bintang songo nek suryah mustahsari mustahsar penasehat NU suryah ulama NU tanfidiyah pelaksana NU muslimat ibu-ibu NU gp ansor pemuda NU fatayat pemudi NU ibnu putra-putra NU IPP NU putri-putri NU ibnu putra-putra NU IPP NU ya Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari Allahumma katra kitri sukih pepek sukih mari Allahumma katra kitri sukih pepek Allahumma ubat ubat bisanya dengan pisang liwat Allahumma ubat ubat mukamu kutipa ringan selamat Allahumma ubat ubat mukamu kubina ringan selamat salatullah salamullah ala qala rasulillah salatullah salamullah ala yasyid habibillah salatullah salamullah ala yasyid habibillah salatullah ala nabi Muhammad bi barakatil fatiha a'udhu billahi minasyidhan ronjiim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin alrahmanirrahim alhiyyaum min din iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in bihdina syurad al-mustaqim syurad al-lazina al-amta alihim ghiril mahtabi alihim Amin Sanggup dongong ke anak-anak Sanggup Sanggup Aja gampang memastikan Hari esok yang tidak kita ketahui Kalimat yang tepat adalah Katakan insya Sanggup Karo insyaallah ya karo Berusaha jamung insyaallah Ya insyaallah ya berusaha Semaksimal mungkin Kuluh dati anak ya berusaha mulia Karena wong tua jeneng dati wong tua Berusaha gawai anak-anak sing Soleh solian dongak na Nyekolah na Mondok na Ya pinter ya pinter ya bener Koyolarela resuming Alhamdulillah Alhamdulillah Katuran membawa cara untuk membagi waktunya Kemudian Mendoakan Kulon dere Dere tabharu kali Ramu kiai Mungko katuran pembacara Yang ngeparang mimpin doa Ramu kiai Simten Kulon dere Ukan dengkata ke Keparang rawu Lepasul pangapun Di pangapun Ternubun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memberikan doa Semunggu Semunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Sirata al-mustaquin Sirata al-lasina namta alayhim Waili al-ma'lubi alayhim Walabbalin. Amin Mawla ya salli Wasallim dahima Nabada Ala habibika khair Lakhalki kulimi Hualhabib Ulazi durja Shafa'atuhu Ikulli hawli Minna al-agwali muqtaymi Ya rabbi bil Belig Makasidana Waghbir lana Ma mavai Wazi'al karami Ya arhamah rahimin Ya arhamah rahimin Ya arhamah rahimin Farij'a la al-muslim Salwa ala nabi Muhammad Mahir Ika Ika Back